Intro Dalam daftar 23 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U23 Indonesia, 5 diantaranya merupakan sosok baru. Seperti yang diketahui, PSSI baru saja mengumumkan daftar 23 pemain yang bakal mengikuti TC bersama Timnas U23 Indonesia. TC kali ini merupakan persiapan Timnas U23 Indonesia menyambut piala AFF U23. Program TC dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Sintai Yong selaku pelatih Timnas U23 Indonesia. Untuk menghadapi piala AFF U23 kita memanggil 23 pemain. Kita memulai persiapan pemusatan latihan mulai tanggal 10 Agustus di Jakarta, kata Sintai Yong, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Dari 23 pemain yang ada, 5 diantaranya merupakan sosok baru. Rinciannya sebagai berikut. Terkait nama-nama di atas, Sintai Yong rupanya mempunyai rencana memanggil mereka. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat memberikan kesempatan kepada Salim Akbar dan kawan-kawan bermain dengan beberapa nama yang sudah menjadi langganan Timnas. Hal itu sekaligus menjadi salah satu misi Sintai Yong pada TC kali ini. Pada pemanggilan ini, ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil Timnas, tuturnya. Sementara itu, piala AFF U2-3-2023 bakal digelar pada 17-26 Agustus mendatang. Pada kesempatan ini Thailand berstatus sebagai tuan rumah. Timnas U23 Indonesia sendiri nantinya bersaing di grup B dengan Malaysia dan Timor Leste. Perjuangan skuad Garuda Muda dimulai pada tanggal 18 Agustus dengan melawan Malaysia. Kemudian Timnas U23 Indonesia dihadapkan dengan Timor Leste pada minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!